Halo teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta. Di video kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga dengan materi prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi. PT. Abadi Jaya membeli mesin produksi seharga Rp2.500.000, biaya pengiriman dan pemasangan mesin sebesar Rp200.000. Akuntan PT. Jaya Abadi mencatat mesin tersebut dengan nilai Rp2.700.000 dalam laporan Posisi Keuangan. Prinsip dasar akuntansi yang cocok untuk menggambarkan peristiwa tersebut adalah prinsip Akuntansi yang diterapkan di suatu perusahaan tentunya harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Toto Sucipto, prinsip akuntansi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan akuntansi secara keseluruhan, baik metode, prosedur, maupun ketentuan yang mengandung teori ataupun secara praktis. Nah, sementara itu, prinsip dasar akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Prinsip biaya historis Mewajibkan sebagian besar aset dan liabilitas diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan, yaitu harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berkaitan dalam transaksi. Misalnya, perusahaan membeli peralatan sebesar Rp1 juta, biaya pemasangan dan pengiriman sebesar Rp100.000, maka harga perolehan peralatan tersebut sebesar Rp1 juta Rp100.000. Jumlah tersebut akan dilaporkan dalam posisi keuangan sebesar Rp1 juta Rp100.000. 2. Prinsip pengakuan pendapatan Mengacu pada aliran masuknya aktifa yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas dan ekwivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Biasanya, pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, yaitu saat ada kepastian mengenai besarnya pendapatan yang diukur dengan besarnya aktifa yang diterima. Ketentuan ini tidak selalu dapat diterapkan sehingga muncul ketentuan pengecualian untuk mengakui pendapatan, yaitu pengakuan pendapatan saat produk selesai, selama masa produksi dan pada saat kas diterima. 3. Prinsip mempertemukan Prinsip ini mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini dapat berguna untuk menentukan besarnya penghasilan yang bersih setiap periode. Karena biaya harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka pembebanan biaya sangat bergantung pada saat pengakuan pendapatan. Salah satu akibat dari prinsip ini adalah digunakannya dasar waktu atau ekrual basis dalam pembebanan biaya. Itu berarti harus digunakan jurnal-jurnal penyesuaian setiap akhir periode untuk mempertemukan biaya dengan pendapatan. 4. Prinsip konsistensi Prinsip ini digunakan agar laporan keuangan dapat dibandingkan setiap periodenya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Dengan demikian, dapat segera diketahui apabila terdapat perbedaan antara pos yang sama dalam dua periode. Itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda. 5. Prinsip pengakuan penuh Laporan keuangan harus disajikan secara lengkap karena informasi yang disajikan merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dan saldo dari akun tertentu. Prinsip biaya historis merupakan salah satu prinsip dasar akuntansi yang mewajibkan aset dan liabilitas dicatat berdasarkan harga akuisisi, yaitu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi terjadi. Prinsip ini mencerminkan nilai aset sebagaimana yang dibayarkan oleh perusahaan pada saat perolehan, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini atau nilai yang diproyeksikan di masa depan. Contoh penerapan prinsip ini dapat dilihat pada peristiwa ketika PT. Abadijaya membeli mesin produksi seharga Rp 2.500.000, dengan tambahan biaya pengiriman dan pemasangan sebesar Rp 200.000. Akuntan perusahaan mencatat mesin tersebut dalam laporan posisi keuangan dengan nilai Rp 2.700.000, yaitu jumlah dari harga pembelian mesin dan biaya yang terkait langsung dengan perolehan mesin tersebut. Pencatatan ini dilakukan sesuai dengan prinsip biaya historis, yang menghendaki agar aset dilaporkan pada harga perolehannya, tanpa memperhitungkan perubahan nilai pasar setelah perolehan. Prinsip biaya historis memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi, karena didasarkan pada transaksi nyata yang telah terjadi. Selain itu, penggunaan prinsip ini juga menghindari spekulasi atau subjektivitas dalam penilaian aset yang dapat terjadi jika perusahaan mencatat aset berdasarkan nilai pasar saat ini atau proyeksi di masa depan. Dengan demikian, prinsip biaya historis memainkan peran penting dalam menjaga keandalan dan konsistensi laporan keuangan, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang disajikan. Meski prinsip ini memiliki kekurangan, terutama dalam konteks inflasi yang dapat menyebabkan nilai aset tidak mencerminkan nilai ekonomi aktualnya, Prinsip biaya historis tetap menjadi fondasi utama dalam praktik akuntansi yang ditetapkan secara luas di berbagai perusahaan. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Biaya historis Gimana teman kece? Mudah kan? Sekarang, teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece melakukan soal lebih banyak lagi, yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!